Yang hakiki itu hanyalah Allah Yang hakiki itu Allah Jadi Allah tidak kenal salah Jadi kita harus pahami Biar paham semua makhluknya Allah Itu yang sempurna hanyalah Allah Makanya ada salah Ada benar Ada laki ada perempuan Itu kita harus memahami Semua itu biar paham Kalau kesempurnaan itu Makanya kita saling melengkapi itu biar sempurna Makanya sempurna itu saling melengkapi Kalau di Jawa Rata-rata Sosok gaib Yang sangat fenomenal itu kan Bunda ratu gitu Ibu Rabu Kidul ya Sebagai santri Boleh ga kita tawasul kepada Ibu apa Ibu Rabu Kidul kira-kira Boleh saja Boleh saja ya Boleh Dan sangat bagus Kok bisa kayak gitu Jadi kan Kalau kita tidak belajar Makanya kita tidak paham Semua itu makhluknya siapa Semua itu makhluknya Allah Makhluk dari Allah itu sendiri Jadi kalau disitu Panjeningan Pangku Semua kan enak tau pak Contohnya Panjeningan Kirim Vatihkah kepada Ratu Kidul Bagus Lu kan disana punya prajurit-prajurit banyak tau mas Karena mbak pangku kan enak mungkin prajurit-prajurit Atau rewel Tapi enak tau mbak dunga ini Ya rewel Ya karep-karep gitu loh Nah disitu Makanya kalau saya ditanya kita Janganlah menyalahkan makhluk-makhluk lain Jadi kalau saya ditanya Lagi sajannya pripun Ya setan-setan Ya apa-apa Krono tidak bisa Menselaraskan unsur yang ada dalam tubuh Enak aluamah mutmainah Sufiah amarah Ono unsur api Angin air Nah disitu harus diselaraskan Loh Kalau jaringan bisa Nyifati itu Oh sifati lemah Kipie Diidak-idak Oratau Nesu Loh Itu sangat istimewa mas Tapi orang sekarang itu Sehingga digedek Ini kan unsur api Siti-siti ngamuan Padahal unsur rezeki itu ada di unsur tanah Loh Unsur rezeki itu di unsur tanah Tapi kita yang sebesarkan unsur api Api itu bagus Karena bisa nepsu Bisa semangat Tapi kalau kebesaran tidak bagus Kebakar Loh unsur angin Loh Rp montang-manting Nah jadi makanya Kalau saya ditanya Itu gimana Ya kita selaraskan dulu unsur yang ada dalam tubuh Dari situ kita baru masuk Nanti naik ke Nang Ning Gong Kenapa kok keleningan itu bisa selara suaranya Karena ada nang Ada ning Ada gong Dan nang itu apa Tenangi pikir Ning itu apa Weningi hati Nakwis tenang pikirmu Wening hatimu Agung sekabiyah nih Jadi sebenarnya kita itu Kalau bisa memahami Tidak bakal nyalah-nyalah nih Karena guru itu penentu mas Indra Jadi panjeningan berguru kepada siapapun Mokong Saya-saya ma'wan Yang penting Harus dipahami Nak guru ngurah Cepat tetap Kurep Mereka lu nyalah-nyalah Mas Oh iya Iya Soalnya kayak ini Wah kayak gini dosa Betul Yang mana pun Ngajinya kapan Lagi merantuh setahun Rang tahun Balik-balik nyalah nih Kondangan Kan lucu Benernya kalau kita melihat ke dalam lagi Tumpeng itu Atau kesapa Tumuju Dumateng Pengeran Bagus ya Orang-orang Jawa dulu itu sama istimewa Tumpeng itu Tumuju Dumateng Pengeran Loh Tigawek meneh Mas Yedda diselamati Yomethun ini kanti mempeng Tumuju Dumateng Pengeran Muga-muga rezekinya sak gunung purun apa betul Gelam Anggir Bapak kan rezeki menung sowi Nggak Terus diparingin apa ini kok Hasil bumi digawek ulupan Loh Karena apa kita itu terjadi Ada nih money Karena sari nutrisari Hasil bumi Terus diparingin kacang lanjaran Kacangnya orang dipitil-pitil Lihatnya tinggal apa Tinggal lanjaran Mas Yedda Loh Diparingin golong Diparingnya sak piring Tegesin apa Berbeda-beda golongan Tetap sak wadah Ora oleh Pecah Apa menih enak pilihan lurah Bubrah Loh Loh Jawa itu sangat istimewa Dikei jenang abang Jenang putih Loh Ini ku atekis dingin tebusi Enak getih abang Getih putih Loh Koyok iki bendera ya merah Putih Loh Merah putih itu sendiri Ada pengorban darah Dan semuanya Harta buat taruhan Itu goro-goro Pengen ngedek Sebagai simbol Nah Adikis merdeka Berkibar Bendera merah putih Jadi kita hormat Mas Indra Kita hormat Kita hormat Kepada bendera Mahaputih Karena perjuangan Para pahlawan Dahulu Kalau orang sekarang kan Hormat Gak ada dalil Ini pilih Meneh Ya kuih Naksuk apa-apa Dari saya Saya perang Apa ya Pena Gitu loh Kayak mbak Edewe Nak kondang Ini mas Indra Kan enok Apa meneh Jagu Loh Tegasnya mugo-mugo Saya tak kondangi Tak selamati Iki keluarganya Yudha di jagu-jaguni Masyarakat Loh Apa ya Apa ya Saya Loh Tengah berikutnya Dikei gedang Gedangnya mesti Setangkep Loh Ini wujud Canepan Mas Indra Ini loh Panjwunan Gitu loh Panjwunan Tengah ini Sengku Wosok Nak masuk Ngetan Jaluk Makanya gedangnya Setangkep Gak mungkin Selirang Loh Ini panjwunan Gedang Ini panjwunan Tengah ini Sengku Sengku Wosok Makanya gedangnya Gedang Rho Nak rojokan Api-api Tau pak Loh Berikutnya Jadi Jaluk Api-api Gitu Loh Disitu Ojo Ganti gedang Mas Nggak diganti Gedang Kepok Ya Ojo Nggak gedang Kepok Kita sebagai Penerus Para leluhur Mas Indra Saya sangat Setuju Sangat mendukung Sekali Dengan tim Ngaji Roso Karena kita Penting Kemarin Saya itu Soan kepada Guru saya Beliau Maulana Habib Lutfi Itu Sampai beliau Saya matur Kepada beliau Bah Nopo Bah Wong Sakniki Niki Uripe Podo Bubrah Podo Angel Diatur Akes Ngawur Uripe Podo Ngawur Akes Ngajur Abah Itu Cuma Pesan Seperti Gini Gara Gara Uang Sakniki Kepaten Leluhur Bener Kita Sudah Kepaten Leluhur Leluhur Seng Ketok Moto Maupun Raky Tok Moto Biyen Nyo Npang Puntan Enek Sendang Enek Danyanga Diuri Loh Ini Sebagai Wujud Ngerteni Nak Bok Ngerteni Seneng Ngapok Rapa Nak Bok Wong Seneng Itu Tapi Orang Dulu Takut Sebenernya Dhamun Musyrik Dikalah Sholat Saya Harap Surga Ya Apa Sholat Berarti Merokok 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 Berarti Sholat Itu Punya Potensi Untuk Musyrik Jika Kemudian Yang Diharapkan Hanya Surga Bukan Karena Allah Jadi Kalau Saya Ditanya Sebenarnya Kayak Gitu Jadi Kalau Ditanya Jangan Mereka Gusti Allah Surga Merokok 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 Yang penting Aku Sakit Dini Pikantuk Ritone Gusti Cukup Salah Satu Yang Ditekankan Kepada Panjenengan Oleh Abah Oleh Habib Lutfi Kondisi Sekarang Carut Marut Itu Karena Kita Kepaten Leluhur Lupa Terhadap Leluhur Kendurenan Selamatan Model-model Begitu Sedekah Bumi Dihilangi Itu Termasuk Ya Jadi Kemarin Abah Itu Kan Saya Matur Bah Kenapa Uripe Pong Sa Ini Kok Angel Diatur Uripe Podo Ngawur Ake Seng Ngajur Jawabannya Goro Goro Kepaten Leluhur Leluhur Sa Ini Seratau Digatek Apa Seng Ketok Moto Maupun Seng Orang Ketok Moto Kalau Orang Dulu Kan Semua Dengertai Ini Pak Gitu Jadi Kalau Panjenengan Bisa Memahami Semua Jeningengan Tidak Akan Menyalahkan Gitu Makanya Kalau Kita Ngajir Rosoh Istimewa Ngajir Rosoh Itu Jadi Tidak Akan Menyalahkan Karena Apal Semua Itu Apal Allah Semua Yang Gerakkan Oleh Allah Kita Menyalahkan Allah Kenapa Ada Orang Yang Salah Iya Karena Apa Biar Kita Memahami Kesempurnaan Yang Hakiki Itu Hanyalah Allah Yang Hakiki Itu Allah Jadi Kita Harus Pahami Biar Paham Semua Makhluknya Allah Itu Yang Sempurna Hanyalah Allah Makanya Ada Salah Ada Benar Ada Laki Ada Perempuan Itu Kita Harus Memahami Semua Itu Biar Paham Kalau Kesempurnaan Itu Makanya Kita Saling Melengkapi Itu Biar Sempurna Sempurna Itu Saling Melengkapi Ketika Soan Pak Nuthan Gini Yai Hussein Ilyas Saya Merenung Kenapa Sampai Beliau Sampai Mencium Tangan Panjenengan Cium Tangan Beliau Beliau Membalas Mencium Tangan Panjenengan Kenapa Bisa Begitu Panjenengan Lebih Muda Jadi Gini Mas Indra Semua Itu Di Balik Meneh Kersa Gusti Allah Tapi Sampai Saya Itu Disana Itu Ya Dibilang Kaget Ya Kaget Saya Kenal Mbah Hussein Ilyas Itu Dikala Saya Ngaji Di Tempat Makam Simbae Beliu Saya Tidak Kenal Dulu Tidak Kenal Dengan Mbah Hussein Ilyas Tapi Dikala Saya Ngaji Di Tempat Mbah Ronggo Warsito Disitu Di Makom Saya Ngaji Itu Waktu Tawasul Lah Itu Beliau Aku Ndwe Putu Hussein Ilyas Kemudian Saya Piket Mas Indra Dari Situ Ada Video Call Masuk Ternyata Itu Yang Nelfon Mbah Hussein Ilyas Lah Lah Kalau Dipikir Dapet Nomor Telepon Saya Dari Mana Dapet Nomor Telepon Saya Dari Mana Nah Disitu Itu Waktu Saya Bersama Teman Teman Soan Kesana Saya Itu Sama Istri Juga Dilihatin Foto Foto Itu Satu Mirip Saya Yang Satu Mirip Mbah Hussein Lu Itu Kan Tidak Kalau Dinalar Akal Itu Tidak Bisa Kalau Dinalar Akal Tidak Bisa Satu Mirip Saya Satu Mirip Mbah Hussein Katanya Mbah Hussein Diambilkan Foto Di Kraton Jogja Zaman Dahulu Terus Kalau Dipikir Lah Aku Umur Aku Lagi Telung Pula Karena Sejatinya Bener Mas Raga Ini Adalah Hanya Tempat Tapi Sejatinya Kehidupan Itu Adalah Ruh Kita Ruh Itu Kalau Masuk Kedalam Tubuh Namanya Nyawa Makanya Tapi Ruin Makanya Polanya Cacile Ya Wajar Tapi Yang Intinya Kalau Bagi Saya Sendiri Saya Tidak Pernah Berpikir Yang Gimana Gimana Karena Itu Bukan Sebuah Tujuan Tapi Tujuan Saya Gimana Caranya Bisa Nyawijak Kembali Kepada Allah Semuanya Tapi Yang Menarik Tentang Lu Tentang Yai Hussein Ilyas Ini Kan Ulama Sangat Berkarismatik Begitu Apa yang Menjeningan Lihat Terhadap Sosok Beliau Seperti Apa Di Mata Menjeningan Kalau Beliau Itu Bagi Saya Guru Saya Beliau Sangat Istimewa Karena Beliau Itu Selalu Bukan Mengedepankan Semuanya Tapi Dia Masuknya Kerosok Makanya Dulu Mbak Gustur Itu Sendiri Kenapa Nah Ini Mas Yitra Kenapa Mbak Gustur Dulu Itu Banyak Bertentangan Ada Ulama Ini Yang Nyerca Mbak Gustur Dengan Itu Karena Yon Mbak Kaputan Ini Mas Yitra Kan Masih Ada Yang Masih Berproses Pada Kulit Sedangkan Mbak Gustur Ini Berproses Pada Rosok Pangrosok Ini Kan Rosok Pangrosok Tidak Kelihat Sedangkan Ini Masih Ada Keakuan Gitu Loh Makanya Sampai Mbak Gustur Sendiri Mengambil Mbak Hussan Ilyas Sebagai Gambaran Seperti Mbak Gustur Sendiri Itu Waktu Dimana Waktu Mau Dilengsirkan Beliau Memakai Apa Memakai Celana Pendek Di Istana Itu Sebagai Simbol Apa Ini Loh Hina Jumbo Pertahan Bapakan Ini Kabe Mulya Mergus Yawah Gitu Tapi Kita Kan Bukan Sekarang Mas Indra Yang Di Uber Uber Yang Disyukuri Kabe Ini Yang Ketok Moto Ketika Gustur Pake Celana Pendek Di Istana Dia Ingin Mengirimkan Pesan Kepada Semua Bahwa Ini Dunia Itu Hina Ya Itu Mas Hidra Karena Dunia Mal Unan Mal Unan Dunia Dila Natur Dila Mas Hidra Kecuali Siapa Orang Yang Selalu Ingat Kepada Allah Yang Kedua Orang Yang Membantu Yang Ketiga Membantu Agamanya Allah Membantu Untuk Menebar Kemanfaatan Kepada Semua Yang Ketiganya Orang Yang Mau Mencari Ilmu Dan Mengajarkannya Untuk Mengajarkan Kebaikan Itu Sendiri Itu Sama Allah Tidak Bakal Seperti Ini Yang Dunia Dihindak Kecuali Sisi Sama Yang Yang Tidak Hubungan Api Kepada Gusti Allah Api Kepada Menung Sama 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 Bagaimana kita menghidupkan orang-orang seperti itu Tapi kalau kita tidak menghidupkan Padu, kalau kita tidak menghidupkan Kalau kita tidak menghidupkan Kalau kita tidak menghidupkan Itu dengan Allah Allah sendiri akan menghidupkan orang-orang seperti itu Karena apa? Harus dipegang dua Hubungan baik dengan Allah Hubungan baik kepada semua Itu baru dimuliakan Itu kuncinya kehidupan masyarakat Kalau ingin dimuliakan Juga hubunganmu Hubunganmu pada-pada Menungso Jadi intinya Mas Yudra Kembali ke Yai Hussein Ilyas ini Setahu saya kan ada salah satu pengalaman Lintas dimensi yang sangat luar biasa Ketika beliau melakukan perjalanan di Laut Pantai Selatan Mohon dibocorkan Gimana? Itu sebenarnya Mbak Hussein itu Memahamkan kita Bahwa di sana itu Adalah mahluknya Allah Dan disitu Kalau Mbak Hussein Ilyas sendiri Sambak kirim tawasul Kepada Gimana caranya biar bisa masuk Jadi yang gini Mas Yudra Kayak di Memahami Perjalanan Di sini di panggung Karena apa? Itu adalah Makhluk-makluk Untuk Ibu Setia Allah Mas Yudra Kalau di sini Kalau di pondok kami sendiri Lebih ke dalam lagi Lebih ke dalam lagi Setiap hari ini Pernah Ini ngaji rosa bareng-bareng Ayo mangani iwak ni laut Orang pernah Tapi nak mangani iwak laut Itu buat apa? Buat kita pahami Semua itu Maafnya Allah Nak mbak ngerteni Dipakani Kalau orang raton sendiri Karena itu buat menghilangkan kebodohan Kalau saya melihat Keatasnya lagi Bukan itu Lundas baik Dikaknya Dikaknya Ciptaannya Allah Jadi kita itu Kalau di sini Setiap peton Mas Yudra Kalau di setiap peton Ya kalau bisa kita itu Minimal kebarwine Wine Iwak Ningkali Buat apa? Buat anak turunnya Dewi Kita berpikir untuk ke depannya Bukan untuk sekarang Terus Dilepaskan Untuk kehidupan Kan kita kan Enaknya moro gelem nompok Tapi orang gelem kayak Itulah Manusia Goro-goro Due akal Seringnya akalnya Degung akal-akal Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih